Demokrasi kita ini sudah terlalu kebablasan. Terima kasih. Dalam praktek politik dan kenegaraan kita masih terus berlangsung. Terima kasih. Demokrasi kita ini sudah terlalu kebablasan. Terima kasih. Proklamasi kemerdekaan telah dipilih para pendiri negara Republik Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu, demokrasi dipilih sebagai antitesa dari sistem feodal dan sistem pemerintahan otoriter yang berlaku pada masa penjajahan. Mengapa para pemimpin kita ketika dalam pergerakan nasional menuju kepada kemerdekaan itu memilih demokrasi? Karena ada dua hal. Dia mendapatkan pengaruh dari luar karena pembacaannya, pemahamannya tentang itu. Dan kondisi dalam negeri kita. Tidak ada kerajaan feodal yang demokratis kan. Maka itu mau dirombak. Oleh karena itu, para pemimpin kita sepakat. Kalau nanti kita merdeka, maka pemerintahan yang kita bangun adalah pemerintahan yang demokratis. Itu sepakat semua. Cuma persoalannya adalah jenis demokrasi yang bagaimana yang harus kita pakai. Meski sepakat memilih demokrasi sebagai sistem politik dan ketatanegaraan, pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak selalu berlangsung mulus. Eksperimen dan pencarian model demokrasi yang dianggap paling cocok untuk Indonesia bahkan sudah dimulai hanya beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Pada 14 November 1945, untuk menghindari kesan bahwa Republik Indonesia adalah negara absolut, pemerintah mengeluarkan maklumat perubahan pemerintahan, dari presidensial menjadi parlementer. Nah ini ada hubungannya dengan tuduhan ya, kemungkinan tuduhan kekuatan sekutu waktu itu ya, yang memenangkan Perang Dunia Kedua melawan Jepang. Bahwa Sukarno-Hatta yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu adalah boneka Jepang. Nah sebagai boneka Jepang akan lebih efektif memimpin pemerintahan itu melalui sistem apa ya, sistem presidensial, semi-presidensial ya, yang apa namanya, menjadi substansi konstitusi kita. Nah oleh sebab itu, Hatta dan kawan-kawan, Sultan Sahir dan yang apa namanya, berpendidikan di Belanda pada umumnya itu, kemudian bersepakat untuk mengubah sistem pemerintahan kita itu menjadi parlementer. Tapi konstitusinya enggak diubah. Usai pengakuan kedaulatan, dari tahun 1950 hingga 1959, Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal, atau kerap disebut demokrasi parlementer. Pada masa ini, praktek demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan. Kala itu, parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Yang dianggap, mengapa dianggap parlementer baik itu, itu dari tahun 1950 sampai dengan 1958. Nah, kenapa? Karena itu diawali oleh pemilu 55. Pemilu 55 itu memang terus terang, menurut pemahaman saya, dan banyak juga orang yang mengatakan seperti itu. Pemilu yang paling demokratis, tanda kutip. Meski tingkat akuntabilitas politiknya sangat tinggi, praktek demokrasi parlementer pada dekade 1950-an dinilai gagal. Kegagalan terutama sering dialamatkan pada ketidakmampuan pemerintahan kala itu melaksanakan pembangunan karena kerap berganti. Tercatat terjadi tujuh kali perubahan kabinet selama masa pemberlakuan demokrasi parlementer. Partai politik kita dan juga politisinya, pemimpin-pemimpin partai politik, tidak siap dengan itu. Jadi selalu muncul konflik di antara kekuatan-kuatan politik tahun 1950-an itu. Sehingga tidak ada kabinet yang bisa bertahan lama. Paling lama itu 24 bulan itu kalau tidak salah kabinet Alisosto Omijoyo. Nah yang lain-lain itu ada yang 6 bulan, ada yang tidak sampai setahun, jatuh bangun lah kabinetnya. Nah kabinet itu jatuh bangun kenapa? Ya itu tadi. Kepentingan kelompok atau kepentingan golongan itu lebih menonjol kepentingan bangsa kita. Demokrasi parlementer yang dipuji banyak pengalaman asing ini akhirnya berakhir setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ini berisi keputusan pembubaran konstituante pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan MPRS dan DPRS. Tapi selalu saja ada ekses. Mereka yang seolah-olah mau berbuat baik, tapi sebetulnya berlaku ektoriter untuk kepentingan rezimnya atau kepentingan dirinya sendiri. Setelah dekret Presiden pada 5 Juli 1959, praktek demokrasi dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan nasional tak kunjung membaik. Menyusul kebijakan pembubaran konstituante dan parlemen hasil pemilu tahun 1955 oleh Presiden Soekarno, peran partai politik dalam pemerintahan mengerdil. Akibatnya, pada masa yang oleh beberapa sejarawan disebut sebagai era demokrasi terpimpin ini, berbagai praktek pelanggaran demokrasi yang dipicu tidak terkontrolnya kekuasaan Presiden terjadi. Yang dia maksud dengan demokrasi terpimpin itu, bagaimana menempatkan pemimpin dalam proses pelaksanaan demokrasi sehingga demokrasinya tetap berwujud dan pemimpinnya punya peranan dalam proses demokrasi itu. Tetapi akhirnya kan Bung Karno juga dianggap sebagai otoriter juga. Dan memang dia tangkap orang juga, dia dianggap sebagai Presiden seumur hidup, dia tidak mengadakan pemilihan umum, anggota MPR, DPR, MPRS-nya dianggap, DPR-nya dirubah menjadi DPR Gotong Proyong, dan sebagainya. Terpusatnya kekuasaan pada Presiden Soekarno saat itu juga membuat kekuatan-kekuatan politik yang ada tidak bisa bersaing secara fair dan terbuka. Mereka berlomba mendekat dan berebut pengaruh dari Presiden. Kondisi ini diduga ikut melatar belakangi peristiwa 30 September 1965 yang menjadi pintu masuk penggulingan Presiden Soekarno. Nah, kekuatan partai-partai politik itu, kecuali PKI, itu sudah selesai, sudah habis. Jadi hanya tiga kekuatan politik selama demokrasi terpimpin. Bung Karno, TNI atau militer, dan PKI. Nah, Bung Karno mencoba bertahan di atas konflik TNI dan PKI. Itulah yang puncaknya sampai tahun 1965 melalui peristiwa G30S yang kita kenal sampai sekarang. Tak lama, setelah kekuasaan Presiden Soekarno tergerogot di akibat Super Semar, Mayor Jenderal Soeharto, yang kemudian memegang jalannya pemerintahan, mulai menerapkan sistem dan gaya demokrasi yang berbeda. Setelah diangkat menjadi pejabat presiden pada 1966 dan kemudian presiden pada 1967, Soeharto memperkenalkan jargon demokrasi Pancasila. Saya tidak sependapat dengan pembagian sistem demokrasi yang diajarkan di sekolah. Jadi ada demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan kemudian pada masa Orde Baru, demokrasi Pancasila. Pembagian semacam ini menurut hemat saya diciptakan pada masa Orde Baru justru untuk membenarkan atau memberikan legitimasi kepada rezim Orde Baru bahwa demokrasi liberal itu adalah demokrasi yang lemah karena pemerintahannya setiap saat itu bisa berganti, pemerintahan tidak stabil, dan kemudian demokrasi terpimpin itu dianggap juga presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Sedangkan yang baik itu adalah demokrasi pada masa Orde Baru, yang disebut dengan demokrasi Pancasila. Saya tidak sependapat dengan pandangan itu, karena tujuannya jelas hanya untuk memberikan nilai yang positif terhadap sistem yang dia anut pada masa Orde Baru dengan menjelekkan sistem yang ada sebelumnya. Saya tetap percaya bahwa Pak Harto ketika mensosialisasikan demokrasi Pancasila, niatnya pun baik di masyarakat yang hutir begini ini, kalau dilepas begitu saja bisa benturan satu sama lain. Tapi selalu saja ada ekses. Mereka yang seolah-olah mau berbuat baik, tapi sebetulnya berlaku ektoriter untuk kepentingan rezimnya atau kepentingan dirinya sendiri. Meski indah dalam kata-kata, semasa kekuasaan Presiden Soeharto, jargon demokrasi Pancasila justru kerap dipakai sebagai retorika untuk membenarkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai banyak pihak anti-demokrasi. Hampir semua ciri yang kerap disebut dalam definisi sistem pemerintahan otoriter bisa ditemukan pada masa rezim Soeharto atau pemerintahan Orde Baru. Dari ketiadaan rotasi kekuasaan eksekutif, tertutupnya proses rekrutmen politik, pemilu yang penuh rekayasa, pengakuan HAM yang terbatas, hingga tumbuh suburnya korupsi dan nepotisme di segala bidang. Ya, kenyataannya memang pada era Orde Baru, praktis proses politik itu jauh lebih mudah daripada sekarang. Karena di DPR RI dan di DPRD Provinsi Kabupaten Kota, hanya ada tiga fraksi, yaitu PDI, P3, dan Golkar. Masih ditambah lagi di DPR RI ada utusan golongan, dan ada fraksi ABRI. Yang metabene fraksi ABRI plus fraksi Golkar itu berdua menguasai sekitar 80% dari suara di DPR. Jadi praktis kalau pemerintah dalam hal ini golongan karya mengendaki sesuatu dengan gampang. Disiplin di dalam negara demokrasi manapun, namanya angkatan darat, namanya militer, enggak boleh di politik. Tapi kita harus legowo bahwa kita mempunyai sejarah yang tidak mendukung demokratisasi, yaitu ketika militer masuk ke dalam politik. Dan ternyata masuk mereka ke dalam politik, satu, faktanya kita menjadi tidak profesional mereka. Dulu zamannya Pak Karno, militer kita ditakuti ya seluruh dunia, angkatan lautnya, angkatan udaranya. Tapi karena mengurus politik, sehingga akhirnya berbisnis kan mereka, akhirnya mereka tidak profesional. Bahkan, dalam prakteknya, distorsi demokrasi ini terjadi. Setelah 32 tahun berkuasa, pada tahun 1998, pemerintahan Orde Baru tumbang oleh gerakan reformasi. Bersamaan dengan itu, upaya untuk menafsir ulang dan mencari sistem demokrasi yang cocok untuk Indonesia, kembali dilakukan. Nah, di kita, sering sekali aturan yang sudah disepakati itu tiba-tiba dirubah untuk kepentingan tertentu. Dan itu pasti melanggar demokrasi. Selepas angkuknya pemerintahan Orde Baru, Indonesia memasuki suasana kehidupan politik dan kenegaraan baru. Suasana baru ini tercipta berkat berbagai kebijakan reformasi yang menyentuh banyak aspek kehidupan. Salah satu puncak kebijakan reformasi itu adalah di amandemennya Undang-Undang 1945 yang dinilai sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era pemerintahan Orde Baru. Jadi sebetulnya demokrasi terpimpinnya itu dua kali kita. Dua kali di awalnya adalah di Pak Karno dengan istilah demokrasi terpimpin, tapi kemudian demokrasi Pancasila ala Soeharto. Tapi keduanya sama, konsentrasi kekuasaan, kekuatan politik, kekuatan apapun dieksekutif. Jadi ketika masuk kepada era reformasi, isu pertamanya adalah division of labor. Ini harus di-breakdown. Tidak boleh terkonsentrasi di presiden walaupun bentuknya presidensil. Oleh karena itu kemudian Undang-Undang di Undang-Undang dasar konstitusi di amandemen untuk memastikan balance of power dari yudikatif, eksekutif, dan legislatifnya. Ya ada langkah-langkah baik. Habibie naik dalam gonjang-ganjing. Mungkin dia berusaha mengembalikan sistem demokrasi, media dibebaskan, mengeluarkan pendapatnya orang bebas, segala macam, dan sebagainya. Dan itu adalah awal yang baik sebenarnya. Sejak bergulirnya era reformasi, sejumlah upaya lain untuk membangun kembali kehidupan yang demokratis juga terus dilakukan. Antara lain, dengan dikeluarkannya ketetapan MPR RI No. 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok reformasi. Tab MPR RI No. 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Tab MPR No. 13 tahun 1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dan lain-lain. Lebih baiknya adalah bahwa kekuasaan itu ya tidak lagi di satu tangan. Kekuasaan itu makin-makin menyebar. Kemudian tidak ada lagi anggota legislatif yang diangkat atau ditunjuk. Jadi semuanya dipilih melalui pemilihan umum. Itu baik di tingkat lokal, kabupaten kota, provinsi, maupun tingkat nasional. Nah kemudian juga siapapun tanpa kecuali punya peluang, kesempatan masuk dalam bidang politik untuk duduk di apa ya sebagai calon anggota legislatif untuk maju dalam pilkada walaupun belakangan ya yang memiliki uang lebih memiliki peluang ketimbang yang tidak punya uang. Meski bisa dikatakan terus membaik, perkembangan kehidupan demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih sangat jauh dari sempurna. Kritik paling kerap terlontar misalnya tertuju pada praktik demokrasi yang masih sering hanya mengedepankan aspek-aspek prosedural dan belum menyentuh substansi demokrasi. Nah sekarang memang tidak otoriter tetapi ada macam-macam seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi demokrasi kita sekarang kebablasan. Demokrasinya pelaksanaan demokrasi yang kebablasan tapi demokrasinya sendiri tidak kebablasan. Yang persoalan kita kita belum menemukan sebuah rumusan yang jelas tentang demokrasi yang bagaimana yang kita inginkan. Inti dari demokrasi itu sebenarnya sederhana. Ketika kita akan melakukan sesuatu maka semuanya harus dijalankan secara wajar dan damai berdasarkan aturan. Nah di kita sering sekali aturan yang sudah disepakati itu tiba-tiba dirubah untuk kepentingan tertentu. Dan itu pasti melanggar demokrasi. Artinya paling tidak kita belum tahu apa sih demokrasi yang kita mau. Masyarakat Indonesia itu menurut hemat saya sudah sudah apa namanya dewasa di dalam berdemokrasi. Ada hal-hal yang misalnya menakutkan di dalam gerakan pada tanggal 2 Desember tahun yang yang lalu misalnya ketika demikian banyak masa yang yang bisa dikerahkan gitu. Tetapi toh tidak terjadi apa-apa gitu. Dan yang dikhawatirkan itu tidak menjadi kenyataan gitu. Demikian juga upaya misalnya untuk melakukan apa yang disebut dengan kudeta itu juga tidak-tidak terjadi gitu. Jatuh bangunnya berbagai sistem demokrasi yang pernah dipraktikan di Indonesia. Serta masih jauhnya praktik demokrasi di Indonesia dari nilai-nilai demokrasi sejati yang diamanatkan dalam cita-cita kemerdekaan membuktikan masih banyak masalah yang harus dibenahi dalam kehidupan demokrasi kita. Terima kasih.